Masih di Borgo bersama saya Bang Jek. Ini masih dengan kasus yang sama nih lor. 50 remaja yang dikirim ke SPN tadi akan jadi duta anti kekerasan remaja di kota Jambi ini. Kayak mana ceritanya tuh. Ini do, pantauan Bang Jek. 50 orang remaja kelompok kriminal anak bermotor di kota Jambi ini resmi dilepas untuk mengikuti pembinaan di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jambi selama kurang lebih 14 hari. Para remaja ini dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kapolresta Jambi Kombes Tol Ekuwayudi serta disaksikan oleh para orang tua remaja tersebut. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan para remaja ini akan menjalani pembinaan di SPN Polda Jambi untuk dilakukan pembinaan karakter. Maulana juga mengungkapkan bahwa para remaja ini akan menjadi duta anti kekerasan remaja di kota Jambi, guna mensosialisasikan kepada para remaja lainnya terkait anti kekerasan. Kita melakukan pembinaan kerohanian melalui ceramah, institusi, brainstorming, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dan ini metodenya khusus ya, karena kan semua dilakukan oleh tenaga pendidik yang sudah terlatih di SPN. Kenapa kita pilih SPN? Karena saranannya memang memadai tenaga pendidiknya juga sudah profesional. Dan setiap saat pembinaan proses pendidikan hanya disesuaikan dengan kebutuhan bagian anak-anak seusia ini untuk berubah karakter. Misalnya kita melibatkan sekolah, melibatkan pembinaan agama, jabat pemerintah yang berwenang. Semua kita libatkan sama 4 dasari. Dan nanti akan di 4 dasari akan ada evaluasi. Kalau mereka memang ada kesadaran dan berubah, ya kita akan angkat mereka menjadi dita-dita anti kenakalan remaja di kota Jambi. Sandi Jek TV melaporkan